Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman hari ini ada beberapa yang kami sampaikan Berkait dengan rencana kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri dan juga Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Pertama, rencana kunjungan Presiden Niger yang akan dilakukan pada tanggal 15-17 Oktober ke depan Dalam hal ini Bapak Menteri akan menampingi Bapak Presiden menerima kunjungan kegiatan Presiden Niger Yang berikutnya terkait dengan rencana kunjungan Emir Qatar yang akan dilakukan Pada tanggal 18-19 Oktober Dan dalam hal ini juga Bapak Menteri akan menampingi Bapak Presiden menerima MNKT Selain itu akan ada pertemuan KTM Iora Yang akan dilakukan di Durban Afrika Selatan pada tanggal 17-18 Oktober Dalam pertemuan ini Indonesia akan dipimpin delegasinya oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Hal ini mengingat karena pertemuan KTM Iora ini berbarengan dengan dua kunjungan kendaraan Dalam KTM Iora ini akan dilakukan serat lima dari kepemimpinan Indonesia selama dua tahun terakhir Ya teman-teman ketahui bahwa pada bulan Maret yang lalu kita telah melaksanakan KTT pertama di Durban Dan ini akan pada pertemuan ini akan ada handing over passing the beton dari Indonesia kepada Afrika Selatan Yang akan menjadi ketua berikutnya Namun sebelum itu saya juga ingin memberikan kesempatan karena kemarin ada kunjungan dari Perdana Menteri Laos Dan ada beberapa detailing information terkait dengan hasil-hasil yang dicapai Terutama hasil-hasil yang berkait dengan kibisama ekonomi Yang belum sempat disampaikan kemarin oleh Bu Lepri Oleh karena itu hari ini kami ditampingi oleh Bapak Dini Abdi Beliau adalah Direktur Astara Asia Tenggara dan juga bersama kami di sebelah kiri ada Ibu Renata Yang untuk Lio adalah asubtip di Direkturan KSI Aspasar yang menangani Iora Yang akan menyampaikan di Jari mengenai Iora Jadi sebelum kami masuk kepada beberapa agenda yang kami sebutkan Kami mohon kesediaan Pak Dini untuk menyampaikan informasi tambahan mengenai hasil kunjungan PM Laos Yang kemarin ditutup 5 oleh Bapak Presiden di Isanapogor Silahkan Pak Dini Selamat pagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Tata Bu Renata Selamat pagi Mungkin kalau mengenai kunjungan Perdana Menteri Laos Teman-teman media juga sudah mengikuti ya Dari hari kemarin dan hari sebelumnya Kunjungan di apa namanya Di Istana Mugor Ketemuan dengan Bapak Presiden Mungkin saya akan sedikit menambahkan saja Kira-kira hasil-hasil konklin apa yang bisa kita capai oleh kedua negara dalam kunjungan ini Jadi dalam kunjungan ini telah ditandatangani ada bisnis deal kontrak pembelian batubara dari Indonesia ke Laos Sejumlah 7 juta metric ton Dengan nilai lebih kurang Dengan nilai lebih kurang 588 juta USD Kemudian Dalam hari kemarin Juga ada pertemuan bisnis forum yang diorganis oleh kadin kedua negara Perdana Menteri Laos sendiri membawa rombongan sekitar 30 pengusaha Kemarin kita adakan bisnis forumnya Dengan kadin Indonesia Dan diharapkan memang pada saat itu Kedua kadin juga menetani MOU Kesepakatan untuk kerjasama meningkatkan Apa namanya Interaksi bisnis diantara kedua negara di masa depan Nah dari follow up pertemuan-pertemuan sebelumnya Sebagai mana kita tahu sebelumnya Menlu Laos juga datang ke Indonesia Dalam pertemuan bilateral dengan Menlu RI Kita menjajaki kerjasama Dalam bidang pabrik kupuk Kita tahu Laos adalah negara di ASEAN yang memiliki cadangan potasium yang cukup besar Sementara Indonesia sendiri memiliki beberapa pabrik kupuk Yang bergabung dalam kupuk Indonesia Dalam hal ini kupuk kujang yang Yang apa namanya yang menjadi motornya Bekerjasama dengan pihak Laos Menjajaki kerjasama Konsepnya dua Satu kerjasama untuk memanfaatkan potasium yang ada di Laos Karena pelan baku utama dari pupuk adalah potasium Nah itu satu kerjasama Kerjasama lain adalah Pupuk kujang juga kebetulan memiliki inovasi Dan memiliki produk-produk pupuk organik Nah kalau pupuk organik ini Kerjasamanya adalah tidak tergantung potasium Bahan bakunya tersedia dimana saja Cuma kita melihat Laos sebagai pasar Jadi kita lihat marketnya di Laos itu Mereka menyenangi produk-produk organik Jadi itu dijajaki dan bahkan sekarang sedang dijajaki kemungkinan Itu yang agak imediat Pupuk kujang untuk membuka pabrik pupuk organik di Laos Yang nantinya diproyeksikan untuk mengisi pasar di sana Dan sebagai apa namanya hub bagi memasuki pasar di kawasan sekitarnya Sebagaimana kita ketahui Laos ini Populasi tidak begitu besar Mereka hampir 7 juta Dibanding Indonesia memang dalam latihan kecil Cuma kondisi negaranya yang saat ini landlock Mereka punya visi ke depan merubahnya menjadi landlock Nah jadi mereka tidak menganggap Bahwa Laos tidak punya pelabuhan laut Itu sebagai kendala Tetapi bagaimana menjadikan diri mereka hub di daratan Asia Nah itu visi mereka ke depan Apa yang mereka lakukan Mereka membangun kereta api cepat Yang nanti akan membuka negara-negara Yang ada di sekitar Laos Nah karena itu Indonesia dalam hal ini Kita ingin tumbuh bersama-sama dengan Laos Kita masukkan investasi yang kira-kira akan dibutuhkan ke depan Tidak hanya oleh Laos Tetapi juga mulai negara-negara di sekitarnya Di samping pupuk ujang PT Antam juga sedang melakukan Apa namanya Penjajakan due diligence Dengan beberapa potensial Tauter part PT Antam di sana Karena ada beberapa tambang yang juga kemungkinan akan dikerjasamakan dengan kita Dalam hal tambang emas Rupanya PT Antam memiliki kelebihan PT Antam adalah satu-satunya perusahaan di ASEAN Yang memiliki sertifikasi untuk emas Jadi Laos berkepentingan untuk bekerjasama dengan kita Untuk mengangkat juga emas Cadangan emas dari pertama Laos ke tingkat dunia Dalam hal ini mereka melihat PT Antam memiliki expertise dan networking dan recognition di tingkat dunia Sehingga bisa merehasilkan kerjasama ini Di samping itu Untuk G2G Ada tiga MOU yang kita tanda tangani Dua MOU bidang pendidikan Satu pendidikan dasar dan menengah Satu lagi higher education Sebagai mana kita ketahui dari sisi pembangunan Indonesia relatif sedikit lebih maju Daripada Laos Jadi trendnya Laos Apa namanya melihat Indonesia sebagai tempat belajar Jadi mereka mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya ke sini Jadi kerjasama pendidikan Merupakan kerjasama yang Merupakan motor Dalam bidang sosial budaya dan P2P Antara dua pemerintah Nah disamping itu ada satu MOU lagi yang juga ditanda tangani Antara BNN dengan counterpartnya Untuk apa namanya Kerjasama anti-narkotika Nah kenapa kerjasama ini Kita sudah memiliki kerjasama ini Cuma ini diperbarui di masa lalu kerjasama ini Hanya memuat elemen yang sifatnya law enforcement Tetapi kita sadari Semakin lama Kalau pemerintah tidak saling bekerjasama Agensi yang deal dengan ini Tidak saling memperkuat diri Akan ketinggalan dengan Apa namanya Peredarannya Karena itu kita juga memasukkan Langkah-langkah preventif Dalam MOU yang baru Nah diharapkan ke depan Kita tahu Laos adalah bagian dari Golden Triangle Dalam peredaran narkotika Nah sekarang walaupun narkotika itu sudah Macam-macam bentuknya Ada produk baru lagi Tetapi jalur distribusi tradisional itu Tetap dipakai oleh pelaku-pelakunya Karena itu penting bagi Indonesia Bukan hanya memberantas narkotika di hulu Apa yang di hilir maksud kami Dengan cara memberantasnya disini Tetapi juga bekerjasama dengan Bagaimana melakukan preventif action Dalam memberantas peredaran narkotikanya Dari dulu Nah disamping itu Ada kerjasama lain dalam bidang pertahanan keamanan Dalam kesempatan berkunjung ke Indonesia Perdana Menteri Laos juga menyempatkan diri Mengunjungi Trend Expo Indonesia di BSD Dalam kesempatan tersebut Perdana Menteri Laos mengunjungi Booth seperti PT Dekatara Indonesia PT Pindan PT Kereta Api Ketertarikan sangat tinggi Dari Laos untuk membeli produk-produk Indonesia Mereka sudah pernah membeli produk-produk PT Pindan Di 2014 Dan akan berminat lagi Untuk memperbarui Apa namanya Pelengkapan militernya Bahkan mereka juga merasa senang Menggunakan produk Pindan Mereka juga berhasil Apa namanya Meningkatkan prestasi menembak Di dalam konteks menembak di ASEAN Nah jadi Kita patut berbangga Produk-produk Pindan Juga diterima Nah kendalanya adalah Mengenai pendanaan Karena kita tahu Kemampuan pendanaan dari Laos Tidak begitu besar Nah ini Kita akan atasi Kita juga punya Dukungan Apa namanya Export Dari perusahaan-perusahaan kita Jadi pada saat kita menjual produk kita Kita juga akan Mengedepankan Financial sector kita Supaya masuk lebih banyak Bekerjasama Mendukung kerjasama Dengan negara-negara ini Mungkin Yang konkret itu Yang bisa Kami sampaikan Di luar itu Tentu saja Kedua negara Sebagai sama-sama Agota ASEAN Selalu memberikan perhatian Bagaimana meningkatkan Sentralitas ASEAN Bagaimana mencapai Visi ASEAN Dan bagaimana Mengatasi tantangan Yang di ASEAN Saat ini dan ke depan Mungkin begitu Pak Tengah Terima kasih Pak Denny Tadi baru Nusuk Mungkin saya juga perlu Menkenalkan dulu Pak Senarko Beliau adalah Direktur Timur Tengah Yang baru Beliau baru kembali Dari Riyad Sebagai Di sana Beliau sebagai Berhubungan dengan Beliau Nanti beliau akan Menyampaikan Tadi Rencana Kunjungan MN Qatar Pada tanggal 18 Kampas Oktober Namun sebelum itu Izin kami menyampaikan Terkait Rencana Kunjungan Presiden Niger Yang akan Dilakukan Pada tanggal 18 16 15 17 Oktober Presiden Mahamadu Isofu Akan Berkunjung Ke sini Untuk melakukan Penjalan Kenegaraan Dan akan diterima oleh Bapak Presiden Pada tanggal 16 Oktober Ini merupakan Kunjungan pertama kali Presiden Niger ke sini Sejak Dibukanya Hubungan diplomatik Antara keluarga Pada tahun 2011 Yang lalu Kalau kita Lihat bahwa Dalam Tahun ini Intensitas Hubungan Interaksi Antara Indonesia Dengan negara-negara Amerika Cukup Tinggi Bahwa Ibu Menteri Sendiri Sudah Melakukan Dua kali Tour Ke negara-negara Afrika Dan Ini Merupakan Memang Strategi Indonesia Untuk Meningkatkan Hubungan Dengan Afrika Kita Menyadari Di sana Bahwa Saat ini Mereka Memiliki Potensi Kerjasama Di bidang Ekonomi Yang cukup Baik Kita Melihat Bahwa Pertumbuhan Rata-rata Di sebagian Besar Negara Afrika Saat ini Adalah Sekitar 5-6% Bahkan Ada Yang Sucur Dan Lebih Dari Itu Saat ini Memang Perusahaan-perusahaan Indonesia Sudah Ada Beberapa Yang 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 Cukup Besar Seperti Perusahaan Mie Dan Perusahaan Sabun Dan Sebagainya Namun Kita Juga Ingin Mendorong Kekisah Yang Lebih Besar Khususnya Di Produk-produk Industri Kita Beberapa Makhluk Lalu Ada Senegal Contohnya Yang Baru Membeli Pesawat Dari PPDI Terus Kita Mendorong Berbagai Produk-produk Seperti Gerbong Kereta Api Yang Kita Usahakan Salah Satu Isu Yang Menjadi Perhatian Di Dalam Pembahasan Dengan Presiden Ligil Adalah Rencana Ingin Indonesia Untuk Menjadi Menjalin Kerjasama Indonesia EQUAS Itu Economic Community Of Western African State Ini Menupakan Komunitas Negara 12 Kalau Misalnya 12 Negara Yang Yang Jumlah Penuduknya Itu Sekitar Totalnya Hampir 358 Juta Jiwa 15 Negara Jadi 12 Negara Dalam EQUAS Ini Juga Salah Satu Upaya Kita Untuk Menintensifkan Hubungan Dengan Afrika Khususnya Hubungan Ekonomi Juga Berkait Dengan Rencana Kita Tahun Depan Untuk Mengadakan African Forum Pada Bulan April Yang akan Datang Ini Merupakan Forum Yang akan Menjadi Tempat Bagi Pengusaha Pengusaha Afrika Untuk Berinteraksi Dengan Pengusaha Indonesia Selain Isu Ekonomi Juga Menjadi Perhatian Dalam Petumuan Bila-Kalanti Terkait Dengan Terrorism Terrorism Hal Ini Mengingat Bahwa Adanya Tantangan Bagi Niger Dalam Konteks Masalah Terrorism Disana Mereka Juga Menghadapi Tantangan Dari Kelompok Boko Haram Nah Disini Kita Akan Menjajaki Bagaimana Kita Bisa Bekerjasama Dalam Hal Ini Selain Itu Mengingat Bahwa Niger Masih Merupakan Salah Satu Negara Yang Masih Dalam Kategori BPP Sebagai Negara Kalisi Disdevelop Country Tentunya Kita Akan Juga Membahas Berbagai Kerjasama Teknis Dan Festivaling Program Yang Indonesia Bisa Berikan Dan Bantu Niger Seperti Dalam Area-area Pertanian Pertanakan Pendidikan Pengembangan SPF Dan Lain Sebagainya Memang Saat Ini Hubungan Perdagangan Antara Indonesia Dan Niger Masih Relatif Sekarang Kecil Masih Jatuh Masih Satu Arah Dari Indonesia Kesana Jumlah Perdagangan Kita Belum Baru Sekitar 9,79 Juta US Per tahun Dan Ini Sebagian Besar Hampir Sebagian Besar Itu Merupakan Produk CPO Kita Yang Di 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 Kirim Ke Keninggir Beberapa Kesepakatan Yang rencaranya Akan Diteritahani Terkait dengan Bebas Visa Untuk memegang Paspor Dinas dan Diplomatik Dan juga Terkait Membentukan Mekanisme Hubungan Bilateral Yaitu Sidang Komisi Bersama Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Terkait Dengan Rencana Keunjungan Presiden Megir Nanti Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Yang Berikutnya Sebelum Kami Minta Waktu Pak Dir Untuk Menyampaikan Rencana Keunjungan MNK Kami Minta Kesediaan Dari Bu Renata Untuk Menyampaikan Persiapan Terkait Dengan KTM Yora KTM Yora Itu Tadi Yang Sampaikan Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 17 18 Oktober Di Lurban Dan Mengingat Karena Pada Terancang Sama Karena Ada Dua Keunjungan Kenegaraan Oleh Karena Itu Ibu Benul Tidak Bisa Hadir Dan Akan Didelegasi Akan Dimpin Oleh Wakil Menteri Pak Wahir Tentunya Di Dalam Konteks KTM Yora Ini Merupakan Untuk Indonesia Menghanding Over Kepada Ketua Selanjutnya Yaitu Afrika Selatan Dan Disini Salah Satu Peran Indonesia Adalah Untuk Penyampaikan Laporan Dari Berbagai Capaya Yang Telah Dilakukan Selama Pemimpin Indonesia Tentunya Disini Indonesia Akan Menjaga Momentum Yang Telah Kita Ciptakan Yaitu Kita Tidak Saja Berhasil Meningkarkan Political Presence Yora Di Kawasan Namun Kita Berhasil Mendorong Suatu Gerakan Baru Agar Terjibatnya Suatu Gross Hector Di Kawasan Indian Ocean Berapa Isu Yang Kita Telah Mendorong Terkait Masalah Terorism Terus Dorong Di Kedepannya Dan Juga Berbagai Kesepakatan Di Yora Concord Dan Jakarta Concord Dan Yora X Mungkin Lebih Detailnya Tapi Mohon Kesediaan Bu Renata Untuk Menyampaikan Hal-hal Yang Perlu Menapat Perhatian Dalam Konteks Rencana KTM Yora Terima kasih Selamat pagi Rekan-rekan Semua Bapak Ibu Saya akan menyampaikan Sedikit Tambahan Mengenai Pertumun Tingkat Menteri Yora Ke-17 Di Dupet Pada Tanggal 18 Oktober Nanti Pada Saat Persidangan Indonesia Sebagaimana Disampaikan Tadi Pak Tata Agar Menyampaikan Laporan Masa Keketua Indonesia Khususnya Dalam Satu Tahun Tahir Tercatat Bahwa Disamping KTT Yora Yang Merupakan Pertemuan Kepala Negara Pertama Dalam Sejarah Pembentukan Yora Sejak Perginian Yora Tapi Juga Terdapat Sejumlah Program Yang Telah Dilaksanakan Oleh Indonesia Hingga Akhir Masa Ketuaannya Satu Kita Catat Terselenggaranya Yora Ministerial Blue Economy Conference Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 8 Sampai 10 Mei 2017 Di Jakarta Dimana Pada Kesempatan Tersebut Pada Pertemuan Tingkat Menteri Itu Secara Khusus Telah Teridentifikasi Negara-negara Yang Menyampaikan Voluntary Commitments Untuk Mendorong Kerjasama Blue Economy Dalam Kaitan Ini Indonesia Juga Akan Menindak Lanjuti Hasil Pertemuan Tingkat Menteri Blue Economy Tersebut Termasuk Di Dalamnya Yang Adalah Implementasi Konflik Yora Action Plan Dan Suatu Program Yang Dilaksanakan Bulan Depan Berikutnya Indonesia Juga Akan Menyampaikan Laporan Hasil Yora Business Summit Pada Tanggal 6 Maret 2017 Hasil Pertemuan Tersebut Menghasilkan Joint Declaration On The Yora Business Community Itu Merupakan Stepping Stone Untuk Peningkatan Interaksi Para Pebisnis Di Kawasan Samudra India Yang Dirasakan Sampai Saat Ini Masih Perlu Dido Upaya Upaya Dan Lakan Konkret Tentunya Akan Dibahas Lebih Detail Dalam Pertemuan Khusus Di Durban Pada Tanggal 14 Oktober Mendatang Dalam Forum Indian Ocean Green Business Forum Satu Hal Juga Yang Dapat Dicatat Dari Penyerahan Keketuaan Indonesia Ini Tidak Berarti Bahwa Indonesia Tidak Berperan Aktif Dalam Keketuaan Afrika Selatan Karena Sebagaimana Mekanisme Yora Indonesia Akan Berperan Dalam Mekanisme Troika Bersama Dengan Afrika Selatan Selaku Chair Dan Uni Emirat Arab Seraku Vice Chair Indonesia Selaku Angkoy Chair Akan Berperan Serta Berkontribusi Dalam Penentuan Kerjasama Yora Kedepan Terima kasih Terima kasih Bu Renata Yang Berikutnya Terkait dengan Rencana Keunjungan Mekanisme Yang Tadi Tidak Kami Sampaikan Rencana Dileksan Pada Tanggal 18 19 Oktober Bapak Presiden Akan Menerima Kata Pada Tanggal 18 Oktober Di Istana Bogor Ini Merupakan Kunjungan Balasan Dari Presiden Jokowi Yang Mengunjungi Qatar Pada Tanggal Pada Bulan Ketember 2015 Untuk Kesediakan Pak Direktur Timotengah Untuk Menyampaikan Detailnya Mengenai Rencana Kunjungan Ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, kunjungan Emir Qatar ke Indonesia merupakan tindak lanjut atau balasan dari kunjungan Pak Presiden Yoko Widodo di Toha, Qatar pada September 2015. Kunjungan Emir Qatar kita sambut positif sebagai ungkapan atau sebagai bentuk komitmen kedua negara, Indonesia dan Qatar yang telah menjalin hubungan diplomatik selama 41 tahun. Dan kunjungan ini mengubuhkan kembali, menguatkan kembali komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Kunjungan Emir Qatar, Sheikh Ahmad Bin Tamir Tani juga merupakan satu kunjungan bersejarah mengingat, ini juga kunjungan dari sebuah negara Timur Tengah ke Indonesia yang dilaksanakan dalam situasi saat ini, di mana Qatar sedang menghadapi krisis, namun sudah kita rencanakan jauh-jauh hari dan kita memperlukan informasi pada tanggal 18 Oktober untuk pelaksanaan kegiatan kunjungan. Serangkaian persiapan telah kita lakukan untuk menyambut kedatangan Emir Qatar, yang paling penting adalah pertemuan bilateral dengan Presiden RI dan Delegasi Indonesia, di mana dalam pertemuan tersebut akan dibahas berbagai peluang kerjasama, utamanya adalah aspek kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama-kerjasama lainnya. Hal ini mengingat Qatar, memiliki merupakan satu negara dengan potensi ekonomi yang cukup besar, dengan kemampuan dan kapasitas energi yang cukup besar, dan ini semua merupakan satu hal yang perlu kita tingkatkan dan kita kerjasama. Di luar itu tentu saja delegasi Qatar, delegasi Emir Qatar akan didampingi oleh delegasi bisnis yang jumlahnya adalah cukup besar, yakni 43 pengusaha dari sektor-sektor utama, sektor energi, investasi, perdagangan, keuangan, dan chambers of commerce atau kamar teragang dan industri. Di luar itu tentu saja pemisnis atau sektor usaha di dunia lain, di sektor-sektor lain termasuk juga produk-produk makanan, produk-produk olahan, konsumper produk akan juga hadir dalam kesempatan forum bisnis. Kegiatan forum bisnis akan dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2018, dan dari Indonesia tentu saja yang memperoleh respon yang positif, 43 pengusaha dari Qatar akan kita padukan dengan sekitar 150 pengusaha Indonesia di sektor-sektor utama tadi dan di sektor-sektor perdagangan dan juga retail. Ini merupakan kesempatan baik bagi perusahaan dua negara untuk menjalin kerjasama dan juga melakukan kontrak-kontrak langsung dengan pihak Indonesia dan pembahasan-pembahasan di sektor-sektor yang mereka minati. Di luar pada itu tentu saja kerjasama-kerjasama yang akan kita bahas dalam konteks kunjungan EMIR dan pertemuan belakang-belakang presideneri mencapai kerjasama di bidang kesehatan, kerjasama di bidang kebudayaan, kerjasama di bidang pemuda dan olahraga, serta kerjasama di bidang air transport, transportasi udara. Di luar itu tentu saja sektor dunia usaha Indonesia juga berminat untuk menjalin kerjasama yang berlirat dengan Qatar dan akan di bahas pada pertemuan nanti kerjasama antar Port Authority, Qatar Port Authority, dengan Belindo di Indonesia untuk kerjasama yang berkomunik di bidang-bidang yang mereka sepatut. Saya kira itu Pak Tata dan dikatakan media sekalian. dan kita siap dengan informasi dan hal lain yang memang diperlukan berdasar. Terima kasih. Terima kasih. Maaf senang kok. Mungkin sebagai tambahan saja bahwa kita dengan Qatar pendagangannya mencapai 900 juta US per tahun 2016, beberapa produk yang punya di ekspor kita ke sana, termasuk otomotif, foliager, tekstil, sepatu, plastik, atau juga onderdeel otomotif. Sedangkan impor kita dari Qatar sebagai misalnya adalah minyak ya. Jumlah WNI di sana juga cukup besar, cukup banyak. Ada sekitar 30 ribu WNI yang di sana dan mungkin mereka adalah bekerja profesional. Mungkin itu, apabila ada pertanyaan, silakan kita buka untuk pertanyaan-jawab berkaitan dengan isu-isu yang tadi Tuhan disampaikan. Tolong seperti biasa, nama dan apeliasi. Selamat siang, Pak. Saya Bobby dari Miki, Jepang. Saya mau nanya terkait Qatar, Pak, kunjungan Qatar. Apakah dalam kunjungan Qatar nanti ada pembahasan mengenai krisis Qatar? Apakah Indonesia diminta menjadi penengah untuk membantu menyelesaikan masalah ini, Pak? Yang kedua, Indonesia terlalu banyak impor energi maupun minyak maupun LNG, Pak, dari Qatar. Apakah ada kesempatan baru mengenai impor LNG dari Qatar? Mengingat dulu ada pembahasan Pertamina yang ingin penambahan impor dari Qatar ini, Pak. Dan apakah misalkan ada peningkatan kerja sama dengan Qatar, khususnya dengan sektor energi ini akan mempengaruhi hubungan dengan Saudi Arabia, Pak? Mengingat Pertamina juga banyak pertanyaan dengan Saudi Arabia. Terima kasih. Kami coba menjawab satu yang pertama. Pertama terkait dengan isu-isu di kawasan. Tentunya itu menjadi perhatian dan pembahasan baik perkembangan situasi di kawasan di tengah maupun juga tentunya perkembangan situasi di kawasan kita sendiri, di Asia Tenggara. Seperti biasa, dalam setiap pertemuan bilateral, isu-isu seperti itu menjadi perhatian untuk dua kepala negara. mengenai dengan alat-alat apa yang telah dilakukan, tentunya saat ini sudah ada upaya dari KUIP untuk melakukan dalam konteks di sisinya untuk menyelesaikan situasi yang membantu, untuk perhentikan situasi yang ada di tempat tengah. Tentunya kita selalu siap untuk membantu dan memberikan lukunan. terkait dengan minyak, mungkin alamat bersedia. Pak Selamat Pak. Terima kasih, Pak Bowie. Untuk kerjasama di bidang energi, tentu saja itu akan menjadi juga pembahasan utama di dalam konteks kerjasama ekonomi luar negara. Dalam konteks ini, kita mengetahui bahwa Katar juga sudah melakukan investasi di Indonesia untuk sektor pembangkit tenaga listrik, Negras Company, dengan pembangkit listrik Jawa Bali, IJB, dan tentu saja ini akan kita tinggalan di dalam pertemuan tersebut karena ini merupakan satu proyek dalam pengadaan tenaga listrik untuk ke wilayah Sumatera bagian utara. Nah, di luar itu tentu saja upaya kita untuk memperoleh dan menjalin bersama dengan Katar di bidang supply gas tentu kita upayakan agar bisa memperoleh konsesi untuk import gas dari Katar dengan harga tentu saja yang lebih baik karena ini merupakan penting bagi kita untuk energi sekunding. Tentu saja kerjasama lainnya, Katar kita mengetahui di sektor-sektor telekomunikasi sudah berkembang, di sektor retail juga Katar sudah sama dengan Matahari di Bateman Store sudah berkembang. Tentu saja yang akan kita dorong adalah sektor dari produk-produk makanan di mana kita mempunyai keunggulan dan Katar saat ini tentu saja memerlukan dalam rangka food security. di masa mendatang. Ada MOU spesifik yang akan dijalankan juga? Kita harapkan di dalam forum bisnis di mana akan hadir pengusaha-pengusaha dari sektor importir produk makanan dari Katar dan akan kita padukan di dalam konteks itu dengan perusahaan-perusahaan atau industri makanan olahan dari Indonesia yang cukup besar untuk deal, kerjasama langsung dalam rangka memenuhi kebetulan produk-produk makanan, produk-produk lainnya, consumer produk yang diperlukan Katar. Seperti yang tadi Pak Tata sampaikan, demikian banyak produk-produk kita yang diminati dan sejauh ini sudah berkembang di pasar Pak Katar. Selamat siang Pak Tata, Pak Sunarko, saya dari Aram News. Dalam pertemuan berikut nanti akan dibahas mengenai moratorium TKI. Sudah Tata juga atau Pak? Apa ada pembahasan soal itu dan bagaimana perkembangannya? Terima kasih, saya kira soal TKI, moratorium, kita sudah, keputusan pemerintah sudah jelas, ini kan kita melakukan pelarangan. Namun yang kita dorong adalah tenaga skill profesional kita ke Katar untuk lebih banyak lagi. Kita mengetahui bahwa dari jumlah tadi yang disebutkan, tenaga kita, tenaga-tenaga profesional Indonesia yang bekerja di sektor perhotelan, sektor berjasa rumah sakit termasuk juga nurse, ini cukup banyak, dokter-dokter, dan juga tenaga di penerbangan, baik itu pilot maupun crew. Nah, oleh sebab itu, kita akan dorong lebih banyak lagi. Dan nanti dalam pembahasan kita, di kerjasama sektor kesehatan, tentu saja kita akan juga dorong masukkan supaya ada peluang lebih banyak lagi tenaga profesional Indonesia di bidang kesehatan dan tenaga medis untuk bisa masuk, bekerja di Katar. Untuk domestik, tentu saja itu tidak menjadi pembahasan kita karena memang keputusan pemerintah saat ini Katar termasuk di antara negara-negara yang dilakukan penghentian untuk penghidupan tenaga kerja sektor domestik. Terima kasih, Stephanie dari Al-Jazeera. Saya mau tanya skedulnya tanggal 19, ada apa ya dari Amerika-Katar di sini, dan juga ada angka investasi ke Indonesia dari Katar mau berapa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tambahkan sedikit untuk informasi rekan-rekan semua, kerjasama yang akan kita lakukan di dalam konteks kunjungan Emir Katar dan pembahasan beratur kita akan mencapai nanti tadi, establishment of a joint commission. Jadi, dokumen yang akan kita tanda tangan atau kita pasti menyakupkan pembentukan joint commission atau komisi bersama di Katar. Kemudian tadi, kerjasama di bidang transportasi udara, transport agreement, terus kemudian MOU kerjasama untuk pemuda dan olahraga, penting juga bagi kita, dan kerjasama di bidang kesehatan, MOU kerjasama kesehatan, dan kerjasama di bidang pendidikan antara Indonesia dan Kapan. Di sisi lain tadi, sisi sepasta, tentu saja, chamber softcomer kedua negara juga akan melakukan berdasar sama penanda tangan MOU bersama di bidang Pak Kadin dan juga PT Belindu dengan Pak World Authority. Oh iya, tentu saja kerjasama apa? Kedatangan akan apa? Akan tiba pada tanggal 17, bagaimana bisa disampaikan Pak Tata, kegiatan akan menjangkau tanggal 18, kemudian 18 sore hari, MW Qatar sudah harus bertolak kembali ke Doha untuk mengakhiri kunjungan kenengkaraan di Indonesia. 18 sore, 19 tidak ada kegiatan. Jadi, jarpal kunjungan kenengkaraan adalah 17 dan 18 Oktober, ketibaannya pada 17 malam hari, kemudian 18 adalah kegiatan utama, dan 18 sore diharapkan atau dijenralkan, Emir Qatar sudah kembali ke Doha. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Business Forum akan kita laksanakan paralel dengan pertemuan bilateral yang ada dilaksanakan di Istana Bogor. Kalangan di Indonesia akan melakukan pertemuan bisnis pada tanggal 18 Oktober, itu harinya hari labu di Hotel Prince Carlton, Megakuningan, mulai pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Pertemuan tersebut dari pihak Qatar yang akan hadir dan menyampaikan juga presentasi adalah Menteri Perdagangan dan Menteri Ekonomi Qatar. Dari pihak Indonesia diharapkan Menteri Perdagangan juga akan hadir, selain juga Kepala BKPM dan kalangan dunia usaha dari BUMN dan sektor swasta. Sekitar 200 pengusaha diharapkan akan hadir, terdiri dari sekitar 50 dari pengusaha dekatan dan 150 pengusaha dari Indonesia dan berbagai sektor dunia usaha dan swasta. Pertemuan bisnis biasanya memang seperti itu. ada lagi? Dari Jumat? Kalau terjadi istana, terus ada kegiatan lagi? Itu ada rangkaian kegiatan istana, itu ada sampai siang. Sekarang Pak dari Radio Investors Indonesia, mau tanya sama Pak Denny, nanti kunjungan residen itu akan membahas mengenai perjanjian dengan ECOAS, kemarin kan kalau dengan Afrika Selatan untuk ke perjanjian dagang dengan SAKU ya? Apakah ini juga ke ECOAS sendiri? Bagaimana? Makasih Pak. Ya, terkait dengan rencana ini kunjungan presiden Niger ya. Presiden Niger salah satu isu yang akan menjadi penggantian adalah kebencanaan, keinginan Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan ECOAS. Tadi saya yang kami sampaikan bahwa ECOAS merupakan salah satu pasar potensial buat Indonesia karena di situ ada 15 negara dan sekitar 350 juta untuk bila Indonesia bisa melakukan kerjasama dengan ECOAS, ini akan tentunya membuka pasar di Indonesia sekaligus di negara-negara Afrika, Barat ya, dan tidak harus satu persatu melakukan suatu apa namanya, kerjasama dengan perjanjian dengan masing-masing negara. Jadi tentunya itu akan menjadi perhatian dan kita akan meminta dukungan untuk terhadap prokosor kita membuka kerjasama dengan perjanjian dengan ECOAS. Oke, kalau tidak ada lagi. Pak, mau nanya ke Pak Dini. Pak Dini kemarin kan ada patroli laut, eh patroli laut, patroli udara tiga negara, Malaysia, Indonesia, dan Filipin. Abisnya nanya ke Kemhan, gak dijawab Pak. Jadi saya berharap mendapatkan jawaban dari Bapak. Patroli udara ini nanti kan itu akan menpatroli di atas Laut Sulu untuk pemberantasan terorisme gitu. Mungkin bisa dibantu, dijelaskan ini nanti patrolinya seperti apa ya Pak. Karena tidak ada penjelasan khusus terkait dengan patroli ini seperti apa. Terus yang kedua Pak Tata, Siti Aisyah kemarin 12 Oktober sudah selesai untuk sidang dari prosecutor. Mungkin bisa dijelaskan selain ini tahapannya apa. Karena kan sudah akan masuk ke pembelaan Indonesia. Kapan waktunya dan berapa orang saksi yang akan dikeluarkan oleh pihak Indonesia. Karena kan saya baca juga ada jaksa senior yang menemani untuk membuat hari dari Siti Aisyah. Terima kasih Pak. Di luar ini, di luar rule of the game. Kalau detailnya mungkin ya paling cocok tanyanya ke Kemhan atau ke TNI ya. Tapi yang saya tahu adalah kita ini kan sebagai negara yang berbatasan. Terus negara-negara yang juga memiliki potensial hotspot di area-area kita. Kita merasa penting selain mempererat hubungan bilateral dalam konteks official, diplomatik, juga antarmiliter. Nah antarmiliter ini juga nanti dibagi antar darat, udara, laut. Nah yang saya tahu adalah kerjasama ini adalah bagian dari bentuk konkret dari kerjasama antar Angkatan Udara. Nah itu jadi kalau detailnya sendiri mungkin teman-teman Kemhan yang lebih pas untuk menjelaskan. Ini adalah bagian dari kerjasama antar Angkatan Udara yang kita sepakati tahun lalu. Jadi ini penjabaran dan peluasan dari kerjasama antar Angkatan Udara yang kita sepakati tahun lalu. Terkait dengan Siti Aisyah, prinsipnya bahwa pengacara Siti Aisyah sejak dari awal pertama sampai sekarang itu terus berkerjasama dengan pihak Indonesia, dengan KBRI dan juga dari disini dari Ibu Kurnalan KBRI. Saat ini pun ada waktu dari KBRI yang ada di sana. Dan setiap tahap, setiap kunjungan dan ini setiap tahap proses selalu di ada pendampingan dan ikut serta dari KBRI. Ibu Menteri Luar Negeri sendiri bulan lalu, masalahnya, atau bulan lalu, bulan-bulan Juli, bulan-bulan Khusus itu juga sempat ke Malaysia untuk bertemu dengan pengacara untuk mendapatkan briefing langsung terkait dengan pertemuan kasusnya. Tentunya yang kita inginkan dari pemerintah adalah agar kasus ini dapat terbuka secara terbuka dan tidak ada agenda lainnya kecuali mencari yang bertanggung jawab sepenuhnya. Kita di sini percaya bahwa pengadilan, bahwa Siti Asia akan mendapat pemelaan yang baik dari pengacaranya. Tentunya dari proses, saya belum bisa dan tidak bisa menjabarkan berapa saksi yang akan disampaikan, dan kita juga bukan bergantian dari strategi pemelaan. Namun demikian, dan dari hasil kemarin, tentunya beberapa saksi ahli yang dipanggil oleh pihak Jaksa, tentunya kita akan meng-counter dengan saksi ahli yang dimiliki oleh pengacaranya. Kita harap bahwa Siti Asia akan dapat menyampaikan apa semua yang berjadi, dan hasilnya tentunya kita harap lebih baik buat Siti Asia. Oke, kalau tidak ada lagi, sekarang sudah jam 12, dan tentunya karena Jumat, kita harus selalu Jumat ke-12. Jumat ke-12.